Saya akan melisiknya eksklusif. Sampai jumpa. Puskudiari Krianto, kemudian juga ada Dirut Garuda. Anda katakan dalangnya belum terungkap. Dari mana Anda punya bukti bahwa ini punya dalang dan dalangnya belum terungkap? Ya, di dalam kamar putusan pengadilan, misalnya disebutkan bahwa Mendiang Polikarpus atau mantan Dirut Garuda, Indra Seyawan, adalah orang-orang yang tidak bekerja sendiri. Jadi Majelis Hakim melilai bahwa mereka bekerja untuk pihak tertentu, yang bahkan disebut oleh Majelis Hakim, sebagai pihak yang melakukan operasi intelijen. Disebutkan operasi intelijen di situ? Disebutkan oleh Majelis Hakim, salah satu putusan pengadilan negeri di Jakarta Pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat laporan tim pencari fakta, kami menjelaskan tempat lapis perang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk kemudian dimintai pertanggung jawaban. Yang pertama adalah di tempat kejadian perkara, TKP, di pesawat atau di bandara. Yaitu orang-orang yang langsung melakukan peracunan terhadap munir. Yang kedua adalah orang yang membantu orang-orang di TKP ini sehingga bisa memasuki penerbangan internasional di mana terberada dengan surat-surat yang sangat janggal. Yang ketiga adalah pihak yang mengendalikan para pelaku di lapangan dan pihak ketiga ini paling berkepentingan dengan terjadinya pembunuhan. Yang keempat? Yang keempat adalah konseptornya, orang yang memulai inisiatif ini untuk membunuh munir. Oke, dalang dan lain sebagainya. Kenapa kemudian hasil dari TPF ini tidak tercerminkan secara utuh di putusan-putusan hakim misalnya? Harus diketahui bahwa laporan tim pencari fakta ini dibuat dalam bulan-bulan awal setelah kematian munir diketahui sebagai kematian yang disebabkan oleh racun arsenik. Jadi, untuk konteks saat itu, apa yang diungkapkan oleh tim pencari fakta sudah sangat luar biasa. Bahkan sebagian sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penuntutan terhadap mantan DPV 5 Bin, Muhdi Purwopranjono. Dan itu diajukan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, terdakwanya juga ditahan selama proses hukum, meskipun ujungnya ia dibebaskan. Apakah bisa dikatakan bahwa TPF menemukan ada indikasi Bin kala itu? Saya katakan kala itu ya, saat itu. Ikut terlibat dalam proses pembunuhan munir? Jelas, jelas sekali. Itu kami ketahui dari surat yang dikeluarkan oleh Bin kepada Garuda untuk meminta mendiang polikarpus masuk dan mengikuti beberapa penerbangan. Salah satu penerbangannya adalah penerbangan yang ditumpangi oleh munir. Meskipun ketika Muhdi Purwopranjono, Deputi 5 Bin, yang kemudian disidangkan, semua terbantahkan semua. Sebenarnya bukan terbantahkan. Jadi saksi banyak mengubah keterangannya, atau saksi mencabut keterangannya, dan tindakan itu disebabkan karena adanya intimidasi. Yang kedua adalah saksi-saksi kuncinya tidak dihadirkan, atau tidak dapat dihadirkan, karena tidak adanya perlindungan atau jaminan keamanan dan keselamatan mereka. Siapa saja saksi-saksi itu yang tadi menarik itu? Meskipun bukan menyebut nama misalnya, siapa saja mereka? Karena orang yang pernah menjadi supir dari terdakwa, orang yang pernah menjadi bawahan terdakwa, atau orang yang merupakan agen dari Badan Intelijen Negara, atau ada juga wakil kepala BIN yang juga tidak dihadirkan di persidangan. Jadi saksi-saksi itu internal BIN maksudnya, Anda mengatakan itu? Ya, kebanyakan internal BIN yang menarik laporan. Dan itu memang telah terasa sejak awal ketika Tim Pencari Fakta melakukan pemanggilan, terlihat sekali Badan Intelijen Negara tidak sepenuhnya, misalnya, yang ketika itu ya, tidak sepenuhnya memberikan dukungan, dan tidak sepenuhnya memiliki kewenangan atau kendali terhadap orang-orang BIN yang dimintai keterangan atau dipanggil oleh Tim Pencari Fakta ketika itu. Meskipun juga ada pertanyaan, dokumen TPF itu belakangan dikabarkan hilang tahun 2016, betul demikian? Betul sekali. Baru dikabarkan hilang setelah keluarga Munir, Mbak Suci istrinya, dan juga didampingi oleh LBH Jakarta bersama dengan Kontras, meminta pemerintah, khususnya pemerintahan Jokowi, untuk mengumumkan laporan tersebut. Nah, setelah berkali-kali menghindar atau menolak untuk memenuhi permintaan itu, tiba-tiba dijelaskan bahwa laporan itu sendiri sebenarnya tidak ada dan dinyatakan hilang. Padahal dokumen itu memuat kalau seandainya dibuka, itu akan terbuka semua. Pola-polanya, kemudian siapa yang patut dicurigai, bahkan kemudian di proses hukum dan lain sebagainya, semua termaktuk dalam dokumen itu. Setidak-tidaknya itu melampaui apa yang kita ketahui saat ini. Nah, sebagian dari laporan itu sebenarnya mulai terlihat di dalam persidangan Indra Sdiawan, mantan Birut Ganda, dan di dalam persidangan Mukdi, mantan DPT 5 Bin. Namun sebagian lagi memang belum terlihat di dalam proses hukum, sehingga itu dirasakan sebagai faktor yang membuat keluarga Munir mendesak agar laporan itu diumumkan oleh pemerintah. Ini tinggal setahun lagi, 2022, kasusnya ke Daluarsa karena sudah 18 tahun. Anda pesimis bahwa kasus ini akan terbongkar dalangnya? Secara hukum pidana memang ada ketentuan di mana kewenangan menuntut dari negara akan hapus kalau sudah berlalu selama 18 tahun untuk kasus pembunuhan seperti ini. Tetapi saya melihat bahwa kasus ini bukan tindak pidana biasa seperti yang diatur di dalam hukum pidana nasional, melainkan peristiwa pembunuhan politik yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa. Demikian pula kalau kita membaca Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ini juga bisa dilihat dalam sudut pandang kejahatan luar biasa untuk kategori kejahatan melawan kemanusiaan. Di dalam ketentuan pasal 46 Undang-Undang yang sama, dinyatakan bahwa untuk kategori kejahatan yang seperti itu tidak mengenal kadar luar sahaja. Terakhir saya ingin tanya pada Anda, Bu Usman. Apa yang membuat kasus ini begitu sulit untuk diungkap? Siapa dalang sesungguhnya? Salah satu faktor yang bisa menjelaskannya adalah faktor politik. Sudah 18 tahun. Sudah 18 tahun. Artinya politik berubah-berubah. Politik berubah, tetapi kalau kita lihat secara jujur, pemerintahan yang ketika itu berkuasa, dengan kata lain ketika itu misalnya Presiden Megawati yang memimpin pemerintahan dalam pandangan kami bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Munir. Dan sekarang unsur-unsur politik yang sama itu juga ikut mengendalikan pemerintahan. Kecuali kalau misalnya Pak Jokowi memiliki kekuatan untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang kuat yang ada di dalam pemerintahan ketika itu di masa Megawati dan sekarang masih ada di sekitar kekuasaan. Saya kira faktor politik itu yang pertama. Meskipun pada waktu Presiden SBE, kenapa kemudian tidak berhasil dituntaskan pula? Nah, bagaimanapun juga misalnya Presiden SBE merupakan mantan bawahan dari Presiden Megawati atau di dalam masa pemerintahan yang sebelumnya. Yang kedua, dari segi latar belakang pemiliteran, orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan Munir ini ada di antaranya yang merupakan mantan petinggi militer yang jauh lebih senior dibandingkan dengan misalnya Pak SBE. Yang kedua, soal hukumnya. Ketika itu di dalam pemerintahan Yudhoyono, kami sudah berusaha mengikat badan intelijen negara melalui pembuatan semacam protokol kerjasama. Tetapi tampaknya pimpinan BIN ketika itu juga tidak punya kendali sepenuhnya terhadap mantan pimpinan BIN di era sebelumnya, yaitu di era Hendro Briono. Nah, ini yang saya kira jadi faktor penyebab. Selain di tingkat lapangan, para saksi mengalami intimidasi luar biasa. Petugas polisi juga mengalami intimidasi. Internal BIN sendiri diintimidasi, lalu kemudian polisi yang mengusut kasus ini juga diintimidasi, sampai kemudian hakimnya. Sampai kemudian hakimnya dan jaksanya. Dan jaksanya. Ini kasus yang luar biasa. Dan ini bicara negara yang harus menang atas segala kejahatan yang terjadi di atas negara tersebut. Betul. Saat itu memang belum ada lembaga perlindungan saksi dan korban seperti sekarang. Yang kalau kita mau buka kembali perkara ini, dalam pandangan kami, LPSK dapat mengambil peran untuk mengamankan para saksi, termasuk mengganti identitas saksi, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Bung Usman Hamid, mantan anggota tim pencari fakta kasus pembunuhan munir, dan juga aktivis hak asasi manusia dari Amnesty International. Terima kasih, Bung Usman. Sehat selalu. Sehat selalu. Demo di bawah slu yang munculkan sembilan korban tewas. Siapa yang membunuh sembilan korban tewas ini? Saya akan melisiknya eksklusif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.